Dan Super Treven Flat Hi 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 Selamat datang lagi di channel aku Salma Nurhanina Jadi di video kali ini aku bakalan Kasih tau ke kalian beberapa Sunscreen yang non white cast Terus habis itu juga pasti Nyaman banget nih dipake untuk sehari-hari Kalau kalian penasaran Apa aja sih sunscreennya Tonton videonya sampe akhir ya Dimulai dari sunscreen yang pertama Ini ada dari Lakoko Yang daily UV counter SPF 50 PA++ Ini tuh kayak udah jadi favorit Banyak banget orang Dan ratingnya pun juga udah tinggi banget Dia tuh ukuran kecil Cuma 20ml Dan packagingnya super duper Travel friendly jadi kalo dibawa pergi Kayak gak makan tempat gitu Nah untuk teksturnya itu dia tuh kayak lotion Atau cream gitu yang ringan Kayak gini warnanya putih Dan kalo misalnya di baur atau di blend Itu gampang banget sih menurut aku Dan ini juga non-fragrance Jadi kayak gak ada bau yang mengganggu gitu Cuma kayak bau alami sunscreen Untuk ngetes white castnya Ini aku bakal coba blend lagi di tangan Kalian bisa liat sendiri ya Ini tuh dia kayak minim Bahkan menurut aku kayaknya gak ada deh white castnya Tuh liat deh Kayak langsung menyatu aja gitu sama kulit Dan kalo dipake di wajah pun juga Apa namanya gak kerasa berat Gak ada kerasa greasy gitu Terus lumayan cepet juga menyerapnya Terus yang paling penting juga Menurut aku kalo sunscreen tuh kayak gak enak gitu kan Kalo misalnya bikin perih di area mata Karena biasanya sunscreen tuh juga dipake tuh Di area mata Nah kalo sila koko yang daily UV counter ini Menurut aku gak perih Dipake di sekitar mata Jadi kayak tetep nyaman aja gitu Terus ini finishnya kayak agak satin gitu Jadi bukan yang terlalu glowing banget Tapi bukan yang matte banget juga Nah untuk harganya Dia tuh sekitar Rp150.000 Untuk 20ml Sebenernya lumayan pricey Tapi menurut aku ini Bagus banget sih Dan kayak aku udah hampir abis ini Bener-bener bagus banget Dan enak untuk dipake Apalagi ini SPFnya juga tinggi Oh iya disini juga ada beberapa claim Katanya tuh moisturizing Terus juga brightening Dan cocok untuk semua jenis kulit Untuk moisturizing menurut aku ya cukup melembabkan Tapi kalo untuk brightening Kayaknya gak terlalu keliatan gitu efeknya Dan cocok untuk semua jenis kulit Menurut aku ini bisa sih dipake di beberapa jenis kulit Kalo kulit aku yang dry Ini cocok dan kayak gak bikin yang terlalu matte gitu kan Dan kalo misalnya kalian kulitnya oily pun Menurut aku ini juga gak bikin greasy dan berat Atau gerah gitu di wajah Jadi kayaknya beneran bagus untuk semua jenis kulit Dan kayak kalian mau juga coba sih Bagus banget soalnya Sunscreen yang kedua dari Azarin Ini tuh yang Hydra Suit Sunscreen Gel SPF 45 PA++++ Beda sama yang tadi ini tuh SPFnya lebih di bawah gitu Jadi lebih rendah Tapi yang aku suka dari sunscreen ini adalah teksturnya Dia tuh teksturnya gel yang super duper ringan Kayak bener-bener ringan banget gitu Jadi kayak jatohnya tuh ini kayak feelsnya kayak pake moisturizer Suaranya gel putih gini Terus bakal aku blend Dia tuh menurut aku kayak langsung melt kayak air gitu loh Ini tuh langsung kayak melt kayak air Terus bener-bener melembabkan banget sih kalo menurut aku Terus nyerepnya juga cepet banget Jadi kayak gak bakal tuh ada yang namanya greasy atau berat gitu di muka Terus menurut aku juga ini gak ada bikin kulit benyak gitu Meskipun dia finishnya itu satin gitu Jadi gak terlalu matte tapi gak terlalu glowing juga Nah si Azarin ini tuh juga punya klaim melembabkan Terus soothing juga Dan menurut aku itu bener banget sih Karena dia juga ada beberapa ingredients kayak propolis Aloe vera, pomegranate, dan lain-lainnya Terus juga aromanya itu relaxing banget kayak aloe vera gitu Nah aku bakal kasih liat lagi ke kalian Dan apakah si sunscreennya itu meninggalkan white cast atau residue atau enggak Ini aku bakal coba blend lagi ya Dan kalian bisa liat Ini bener-bener langsung menyerap terus kayak melembabkan banget Serius deh Terus pas dipake di wajah juga gak mau menyerap Itu udah pasti banget Terus abis itu ada sensasi ademnya juga Dan menurut aku ini juga gak perih kalo dipake di deket mata gitu Di area mata Jadi aman banget Terus untuk harganya juga murah banget Kayak cuma Rp65.000an Untuk ukuran Rp50.000 Tapi sayangnya ini packagingnya lumayan gede sih Jadi kalo misalnya dibawa kemana-mana tuh kayak agak memakan tempat gitu Tapi ini recommended banget Harus dicoba Sunscreen yang tiga adalah sunscreen dari RH Ini tuh RH Perfect Shield Dia SPFnya 30 PA++ Tadi yang Lakoko itu kan Rp50.000an Terus yang Azarin Rp45.000an Dan yang ini Rp30.000an Aku biasanya pake ini kalo lagi di dalam rumah gitu Ini packagingnya menurut aku lucu sih Dia kayak tutupnya kayak hand cream gitu Gemes banget Dan juga travel friendly Jadi kalo misalnya kalian mau bawa kemana-mana juga bisa banget Untuk teksturnya udah pasti enak banget Karena dia teksturnya tuh gel Dan ringan banget Nih aku bakal kasih liat gimana teksturnya Nih Ini teksturnya kayak gini gel warna putih Dan juga ini super blendable Nih kalian bisa liat ya Terus gak ada white castnya juga nih Tuh langsung kayaknya tuh sama kulit Sumpah bagus banget Terus kayak ada efek melembabkannya juga Karena dia tuh ada beberapa ingredientsnya Kayak pantenol Terus ada aloe vera juga Yang bisa ngelebapin kulit Sekaligus bikin kulit tuh kayak relax atau soothing gitu Terus kalo misalnya kalian tanya ini tuh baunya gimana Menurut aku Ini tuh kayak no fragrance gitu loh Jadi kayak cuma ada aroma alami sunscreennya Jadi gak bakal mengganggu Apalagi kalo misalnya kalian punya concern Gak cocok sama produk-produk yang ada fragrance-nya Terus ini kalo misalnya diaplikasiin di kulit Udah pasti cepet menyerap Terus juga gak greasy Ini beneran aku kayak suka banget Karena dia emang gak bikin Muka tuh jadi kerasa berat Terus berminyak gerah gitu loh Juga finishnya itu satin Jadi kayak healthy skin aja gitu loh Jadi gak terlalu berminyak Dan juga gak terlalu matte Nah tapi minusnya si sunscreen RH itu Beberapa kali aku pake Dan kayak aku coba berulang-ulang Dipake di bagian mata Di area mata gitu Agak perih Jadi kalo misalnya mau pake di area mata Kayaknya pakenya harus sedikit banget Dan kalo bisa jangan terlalu Apa namanya Deket mata banget gitu Jadi mungkin di bagian skinnya aja Atau kayak kalo di kelopak mata tuh Jangan terlalu banyak gitu Karena aku ngerasa ini agak perih sih Kalo dipake di deket mata Untuk harganya ini tuh sekitar Rp87.500 Ukurannya tuh 30 gram Lumayan lah ya Kayak lumayan apa namanya Affordable Karena dia masih di bawah Rp100.000 Dan ukurannya juga gak yang terlalu sedikit gitu Jadi kalian bisa banget juga cobain Yang terakhir ada sunscreen dari Rose All Day Ini yang don't forget sunscreen Dan ini tuh dia punya beberapa claim Katanya ini tuh non-comedogenic Jadi aman dan gak akan menyumbat pori-pori kita gitu Untuk teksturnya dia itu cream Tapi bukan yang thick gitu Jadi tetep ringan Warnanya tuh kayak agak putih kekuningan gitu Ini bakal aku aplikasiin dulu Nah kayak gini ya kan Jadi dia putihnya tuh bukannya kayak putih clear gitu Dan kalo diaplikasiin Ini juga langsung ngeblend sama kulit Terus juga dia finishnya menurut aku glowing Tuh kalian bisa liat kan Kayak ada pancaran cahaya gitu Di bagian sini Terus karena dia finishnya glowing Jadi bikin kulit tuh kayak lebih lembab juga sih Menurut aku Dan kalo di kulit aku sih Sunscreen rose all day ini Gak bikin greasy Dan gak bikin berat di kulit Dan juga dia gak ada white case-nya ya Of course kalian bisa liat nih Disini kayak gak ada residu putih-putih gitu Yang mengganggu Untuk fragrance-nya juga gak ada Aroma-aroma yang menusuk Cuma kayak aroma natural dari sunscreen aja gitu Jadi gak bakal mengganggu sih Terus yang terpenting adalah Kalo dipake di sekitar mata Ini tuh juga gak bikin perih Sama sekali Jadi oke banget Nah untuk harganya Ini sekitar Rp190.000an Terus ukurannya tuh Rp50.000 Menurut aku juga ini Masih oke untuk sebuah sunscreen Dan bahkan rose all day itu Sering banget diskon guys Bahkan aku tuh beli sunscreen ini Cuma Rp100.000 Karena dia emang sering flash sale gitu Jadi kalo misalnya kalian mau beli Coba kalian tungguin Nanti kalo diskon Kalian bisa beli ini Jadi kayak worth it gitu Nah dari keempat sunscreen yang tadi Aku udah jelasin satu-satu nih Yang paling aku suka adalah Dari Lakoko dan Azarin Kalo Azarin tuh karena dia feelnya tuh Kayak bukan pake sunscreen gitu Kayak pake moisturizer Bener-bener gel yang super ringan Terus kayak moisturizing banget Aku bener-bener suka banget Berasanya kayak pake moisturizer biasa gitu loh Dan kalo Lakoko itu karena SPFnya juga tinggi Terus apa namanya Teksturnya juga enak banget dipake Dan punya aku juga udah hampir abis sih Tapi kayak minusnya adalah Harganya lumayan pay sih Tapi dua yang lainnya juga oke banget Dari rose all day sama RH Dan menurut aku empat-empatnya kayak bagus sih Dan gak ada white cast sama sekali Mereka berempat gitu Jadi kalian yang males pake sunscreen Gara-gara suka ada white cast Kerasa berat Bikin gerah Berminyak Dan lain-lain sebagainya Kalian bisa cobain Empat produk sunscreen yang tadi udah aku sebutin Ada dari Lakoko Azarin RH Dan juga rose all day Nah segitu aja video dari aku Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa Like video ini Terus komen juga Kira-kira aku harus bikin video apa lagi nih selanjutnya Dan yang paling penting adalah Subscribe ke channel aku Salmanurhanina Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax